Hewan-hewan yang halal dimakan Walaupun menurut sebagian kaum muslimin merasa seram atau merasa jijik kepadanya Termasuk saya sendiri Kalau seandainya suruh makan itu kayaknya jijik sekali Tetapi kita akan membahas hukum Islam Terutama menurut madhab Imam Ash-Shafi'i R.A Yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi R.A Di dalam kitab Al-Majmu' Syaruhul Muhadzab Pada Cus yang ke-9 halaman 12 Kitabul At-U'imah Yang pertama Samur Dalam bahasa ilmiah disebut Martes Zibelina Bahasa Inggris menyebutnya Sabel Menurut Wikipedia Sabel adalah spesies Martin Jenis mamalia yaitu hewan menyusui Omnivora, pemakan segala Memakan tumbuh-tumbuhan dan juga memakan daging hewan Samur berukuran kecil Berat kurang lebih 1,1 kg Panjang kurang lebih 45 cm Samur hidup di lingkangan hutan Rusia Dari pegunungan oral di seluruh Siberia dan Mongolia Utara Habitatnya juga berbatasan dengan Kajakasas Timur, China, Korea Utara, dan Hokkaido, Jepang Sedangkan di Indonesia Samur sejenis dan sebangsa Dengan musang atau luak atau karangan dalam bahasa Jawa Hanya saja musang bertubuh agak sedang Dengan panjang total sekitar 90 cm Termasuk ekor Karena panjang ekor musang sekitar 40 cm Di Malaysia musang disebut dengan nama musang pulut Di Jawa disebut dengan nama garangan atau luak Yang kedua Sinjab Sinjab dalam bahasa Indonesia disebut tupai Atau bacing Jenis bacing apapun Adalah halal menurut Madad Imam Asyafi'i Karena bacing walaupun memiliki taring Dan kuku-kuku yang tajam Tetapi bukan untuk memangsa musuh Hanya dipakai untuk mengerat Buah-buahan Terutama buah kelapa Dan yang sejenisnya Sehingga tupai atau bacing Adalah halal Menurut pendapat mayoritas ulama Di dalam madhab syafi'i Dan juga madhab-madhab yang lainnya Yang ketiga Fanak Atau disebut Fenek Fanak adalah jenis rubah Atau sa'labah Akan tetapi Termasuk jenis rubah Yang paling kecil Karena ukuran tinggi fanak Hanya 20 cm Dengan berat badan Sekitar 0,68 kg Yang paling berat Kurang lebih 1,6 kg Sedangkan rubah Atau sa'lab Secara umum Memiliki ukuran tinggi Kurang lebih 35 cm Yang paling tinggi Kurang lebih 50 cm Dengan berat badan Sekitar 2,2 kg Yang paling berat sa'lab Adalah 15 kg Yang keempat Okum Okum Memiliki nama lain Mustela erminea Atau Cerpelai Ekor pendek Dan Ermine Okum Termasuk Hewan mamalia kecil Dengan ukuran Berat badan Kurang dari 1 kg Bahkan Hanya 260 gram Dan panjang Kurang lebih Antara 19 cm Yang paling panjang Hanya 32 cm Yang kelima Hawasil Termasuk Di dalamnya adalah Wombat Yaitu Hewan mamalia Omnifora Yang Berekor pendek Memiliki panjang Tubuh Kurang lebih 1 meter Dan berat badan Antara 20 kg Hingga 35 kg Hewan Wombat Ini kebanyakan Hidup Di negara Australia Yang Sering Diburu oleh Suku Aborigin Yang Keenam Dobun Dobun Atau Disebut Kadal Kurun Adalah Sejenis Reptil Pemakan Tumbuh Tumbuhan Ukuran Panjang Tubuhnya Sekitar 25 cm Hingga 91 cm Dengan Lebar tubuh Sekitar 7 cm Hingga 10 cm Seperti Kebanyakan Reptil yang lainnya Warna Dob Atau Kadal Kurun ini Berubah-ubah Sesuai dengan Suhu Di daerahnya Yang Ketujuh Yarbo Yarbo memiliki Nama lain Jerboa Yaitu Binatang Kecil Yang Berekor Sangat Panjang Yarbo Termasuk Hewan Pengerat Yang Hidup Di Afrika Dan Juga Di Timur Tengah Makanannya Sebagian Besar Terdiri Dari Biji Dan Rumput Yarbo Atau Jerboa Memiliki Ciri-ciri Kaki Belakang Panjang Dan Kaki Depan Pendek Seperti Kanguru Tetapi Tubuhnya Sangat Kecil Ukuran Panjang Hanya 10 cm Dan Berat Badan Hanya 57 Gram Yarbo Atau Jerboa Bukan Keluarga Tikus Kalau Tikus Hukumnya Haram Tetapi Kalau Yarbo Hukumnya Halal Yarbo Termasuk Keluarga Kelinci Dan Marmut Sekarang Mari kita Bacakan Dasar Ibaratnya Di Dalam Kitab Al-Majmu Syarah Al-Muhadab Cus Yang Kesembilan Halaman Yang Kedua Belas Kitab Al-Atu'imati Al-Imam Al-Nawawi Rahimah Allah Al-Majmu Syarah Al-Muhadab Kitab Al-Atu'imati Al-Majmu Al-Atu'imati Soheh Al-Majmu 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 Ini Sahabat-sahabat madhab Hanafi yukrahu. Iaitu dimakruhkan memakan binatang dub. Tetapi kalau menurut jumur ulama, hukumnya adalah halal yang tidak makruh. Kemudian, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, Wa ammal yarbu'un, dan ada pun yarbu'un, fa halalun maka halal. Indana menurut kami, yaitu madhab syafi'i, la yukrahu yang tidak dimakruhkan. Daliluna hadithu khalidin, wa hadithu kathiratun fi suhih haini. Bermula dalil kami, yaitu adalah hadithnya khalid, dan juga hadith-hadith yang banyak, di dalam kitab suhih Bukhari Muslim. Wa amal kunfudhu fa halalun indana, la yukrahu. Adapun kunfud, maka yaitu halal menurut kami. La yukrahu tidak dimakruhkan. Wa bihi kuala malikun wal jumhuru. Wa kuala ahmadu, ya harumu. Tetapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kunfud, itu haram. Wa kuala ashabu abi hanifata. Dan telah berkata oleh sohabat-sohabat, madhab Imam Hanafi, yukrahu, yaitu dimakruhkan. Wa amal ya rebung'un fa halalun indana, la yukrahu. Wa bihi kuala malikun wa ahmadu wal jumhuru. Wa kuala ashabu abi hanifata, yukrahu. Wallahu ta'ala ahlamu biswab.